Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ananda sekalian Rahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita bersuah, kita bertemu Walaupun pembelajaran Daring Pembelajaran dari rumah Dan mudah-mudahan tidak mengurangi Esensi ketika kita belajar Dari Kelas Atau pada saat kita belajar di ruang kelas Kedua kalinya salawat serta salam Bila Nabi Muhammad Baga keluarga, kepada sahabat dan pengikutnya Dari kesempatan kali ini Kita akan masuk pada materi pembelajaran Pembelajaran Viki Plus 9 Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah memiliki buku ini Memudahkan kita dalam Pembelajaran nantinya Karena materi yang kami sajikan ini Bersifat rangkuman Dari materi yang ada di Buku paket yang kita Telah peradakan Ya, untuk siswa Seperti apa materinya Kita sama-sama saksikan Bismillahirrahmanirrahim Oke, Alhamdulillah Ananda sekalian Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Pembelajaran Viki Tentunya pembelajaran Viki Di kelas 9 Dan materi awal yang kita akan bahas Kalau kalian buka di buku paketnya Di situ berkaitan dengan Ya, di bab pertama ya Di bab pertama seperti ini Itu berkaitan dengan Zakat dan pembelanjaan harta Sesuai syariat Islam Yang perlu kami sampaikan kepada Ananda sekalian Bahwa Pembelajaran ini Berkaitan dengan Zakat Kalau Pembelajaran Zakat itu Di awal-awal Ya, biasa ada yang Membayar Zakat Di bulan Ramadan Di awal bulan Ya Pada saat bulan Ramadan Ataupun di pertengahan Bahkan ada yang di akhir Namun kita akan melihat Ketentuannya seperti apa Dan kita Akan bahas Pembelajaran ini Berkaitan dengan Zakat Kita ambil Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Ya Sementara Untuk Pembelajaran-pembelajaran Yang lain Ya, disini karena Ada pembelanjaan selain Zakat Atau pembelanjaan harta Sesuai dengan syariat Islam Bagaimana Islam itu Mengatur ketika Kita ingin memanfaatkan Harta kita Disini kan ada Berkaitan dengan Zakat itu sendiri Maksud kami Di pembelajaran Pembelanjaan harta Itu ada Ada infak Ada sedekah Ada wakaf Kemudian ada Hibah Dan hadiah Ya Tapi nanti kita bahas Di kesempatan lain Yang kita akan bahas Pada kesempatan kali ini Adalah Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Kita sudah buatkan Materinya Seperti yang Anda lihat Di depan layar Ya Oke Ini dia materinya Pengertian zakat Kita masuk dulu Di pengertian zakat Zakat Menurut bahasa adalah Membersihkan diri Atau Mensucikan diri Sedangkan menurut istilah Adalah Kadar harta tertentu Yang wajib dikeluarkan Kepada orang yang berhak Untuk Yang menerimanya Dengan beberapa syarat Dan ketentuan Sesuai dengan syariat Islam Zakat Terbagi menjadi dua Ya Sebentar kita bahas Zakat fitrah Dan zakat mal Ananda sekalian Bahwa Berkaitan dengan zakat Ini Ada ketentuannya Jadi Kita selaku umat muslim Wajib untuk Membayar Zakat Ya Oleh sebab itu Dalam Membayarkan zakat Atau menunaikan zakat ini Ada Ketentuan Nanti sebentar kita bahas Yang Ketentuan itu Sudah diatur Di dalam Islam Ya Berkaitan dengan zakat Fitrah tentunya Ya Yang pertama Dan zakat mal Ini kan Kalau zakat mal Itu ada Houl dengan Nisabnya Ya Dengan nisab Oke kita masuk Berikutnya Zakat fitrah Kita jelaskan dulu Berkaitan dengan zakat fitrah Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib Dikeluarkan oleh Setiap orang islam Anda baca disini Orang islam Laki-laki dan Perempuan Kemudian Besar dan kecil Ya Tujuannya apa Untuk membersihkan jiwa Bagi Seorang muslim Zakat fitrah Berupa makanan pokok Ya Yang mengenyangkan Dan ini ada Besarannya Sebanyak 3,2 liter Atau 2,5 kilogram Ya Ini kalau kita pakai liter Beda itu liter Biasa kalau Anda Beli Ya Beli beras Biasa ada juga yang pakai liter Kalau liter itu agak banyak dia Ya Kalau Takaran untuk kilo Itu 2,5 kilogram Ya Tapi kalau misalnya Mau memberikan lebih Lebih dari 2,5 kilogram Itu boleh Ya Tapi Kita harus mengeluarkan dulu Yang menjadi kewajiban Ya Kalau misalnya Dalam satu keluarga Ibu, bapak, kemudian anaknya dua Ya itu dikalikan 2,5 x 4 orang Seperti itu Oke Dalam hal ini Ya Ketentuan zakat fitrah Rasulullah Dalam hadisnya pernah menyampaikan Ya Yang artinya Dari Umar Ya berkata Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wajibkan zakat fitrah Di bulan ramadhan Atas setiap muslim Sebanyak Satu sop Atau 2,3,2 liter Kurma Ya karena ini Ada bagian daripada makan Pada saat itu Atau gandum Ya Baik dia Merdeka Ataupun hamba sahaya Laki-laki Ataupun perempuan Hadis Kayak muslim Ini adalah Hadis Rasulullah Yang menjelaskan Tentang Jumlah Besaran zakat fitrah Dan Siapa-siapa yang mengeluarkan Ya Kemudian juga Disampaikan disini Makanan pokoknya Karena pada saat itu Yang menjadi makanan pokok adalah gandum Kalau kita di Indonesia Makanan pokok kita adalah Beras Ya terkhusus Kalau daerah Papua Memang Sebagian Itu makanannya bukan beras Ya Semacam apa namanya Sagu gitu Ya tapi Pada umumnya Kita makan Dari Beras Beras itu diolah dan seterusnya Nah itu yang kemudian kita jadikan Sebagai Bentuk Zakat fitrah kita Walaupun di Beberapa Kesempatan itu yang Ada juga yang memberikan uang Ya Seperti itu Tapi lebih diutamakan Adalah makanan pokok yang kemudian Jadikan sebagai Zakat fitrah Untuk membersihkan Untuk mensucikan Diri seseorang Ya Oke kita lanjut Berkaitan dengan zakat fitrah juga Disini Ada hukum Ataupun ketentuan Dimana Kita lihat Hukum zakat fitrah Mengeluarkan zakat fitrah Hukumnya wajib Ain Wajib Ain artinya Siapapun itu Siapapun itu Laki-laki Perempuan Besar Maupun kecil Maka dia wajib Untuk Membayarkan zakat fitrah Kalau orang tua Menunaikan zakat Menunaikan zakat Selama Aku hidup Ada kata-kata zakat Ada kata-kata perintah Menunjukkan bahwa Zakat fitrah itu Wajib Untuk ditunaikan Bagi seorang muslim Laki-laki Maupun perempuan Anak-anak Atau anak Kecil Sampai Dewasa Selama hidupnya Ya Jadi Kalau bulan ramadhan Yang Beberapa bulan yang lalu Kita telah Lakukan hal ini Kalau anak-anak sekalian kan Masih dibayarkan Ya zakatnya oleh orang tua Seperti itu Oke kita lanjut Disini juga Di ayat yang lain Allah berfirman Ambillah zakat Khutmin amwalihim Ya Zakat dari sebagian Harta mereka Dengan zakat itu Kamu membersihkan Dan mensucikan mereka Dan mendoakan Untuk mereka Ini adalah bentuk Perintah Untuk amin zakat Mengumpulkan zakat Ya Dari masyarakat Sebagai bentuk Apa istilahnya ya Mensucikan diri Seseorang Ya Lagi kan Kalau bulan ramadhan itu Kita Dianjurkan untuk Puasa ramadhan Dengan berbagai Amalia ramadhan Tentu ada juga Yang Ya istilahnya Berpuasa Tapi ada Kekurangan-kekurangan Dari puasa itu Maka untuk Membersihkan orang tersebut Tidaklah ia membayar Membayar zakat Ya Dalam hal ini adalah Zakat fitrah Karena zakat fitrah itu Berkaitan dengan Lahir ya Diri seseorang Beda kalau dengan Zakat malam Misalnya sebentar kita akan bahas Ini di Quran surah At-Taubah Ya Ayat 103 Kemudian ananda sekalian Waktu pembayaran zakat Nah Waktu pembayaran zakat Ada ketentuannya Tidak kemudian Oh bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Tidak Ya tentu Kita akan lihat Ketentuannya seperti apa Ataupun siapa-siapa Yang dikenakan Yang pertama Waktu yang diperbolehkan Yaitu Dari awal Bulan ramadhan Sampai akhir Ini kita tadi Kami sudah sampaikan Pada ananda sekalian Bahwa Boleh kita awal Ya Bulan ramadhan Ataupun akhir Ataupun tengahan Ya Kita lihat Kemudian Waktu yang wajib Ini yang diatas tadi Diperbolehkan Ini wajib Yaitu dari terbenam matahari Penghabisan bulan ramadhan Nah itu Mendekati Sholat Idul Fitri Ya itu sudah Itu artinya Kalau kita bahasakan Sudah deadline-nya Ya untuk membayar Zakat Fitrah Ya Kemudian Waktu yang lebih baik Apa Yang lebih afdal Yaitu dibayarkan Sesudah sholat subuh Sebelum pergi sholat Ya ini Ini yang lebih afdal Artinya kan kalau kita melihat Ada yang Afdal Ada yang Lebih afdal Nah kita tentu cari yang lebih afdal Ya Seperti itu Jadi sebelum kita pergi ke Pelaksanaan hari raya Idul Fitri Maka Setelah-setelah subuh itu kita membayar Zakat 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 fitrah Tapi kalau mau Duluan Lebih awal Lebih baik Kita lebih Bagus juga Karena kita memudahkan Ambil zakat Untuk membagi zakat tersebut Kalau kita memang Melalui Ambil zakat Tapi kalau kita memberi langsung Juga bisa Kepada Delapan golongan Yang Menerima zakat Nanti kita tampilkan sebentar Ya Siapa-siapa yang boleh Menerima Zakat Kemudian Bagian D Disini Waktu makru Ya Yaitu Membayar zakat Fitrah Sesudah Solat Id Tapi belum terbenam Matahari Pada hari raya Idul Fitri Ini makru Ya Alangkah Sebisa mungkin Untuk tidak Ya Tidak sampai Baya zakat Sesudah Solat Id Karena Dinilai Sebagai bentuk Sedekah Ya Jadi usahakan sebelum-sebelumnya Untuk membayar zakat Fitrah Kemudian juga Waktu yang haram Yang tidak boleh Artinya sudah tidak terhitung Sebagai zakat Fitrah Yaitu membayar zakat Fitrah setelah terbenam Matahari Pada hari raya Idul Fitri Sampai sore Ya Sudah Diharamkan Ini sudah tidak boleh lagi Kalau kita memberikan Itu bukan sifatnya Zakat Fitrah Hanya bersifat Sedekah Atau pemberian Yang lainnya Ya Kemudian Kita masih materi Ananda sekalian Syarat wajib Zakat Fitrah Ya Dari zakat tadi Sudah ada ketentuannya Ada hukumnya Sekarang kita Melihat Syarat wajib Syarat ketentuan Yang harus Ada pada diri Seseorang Baru dia boleh Mengeluarkan Zakat Yang pertama adalah Islam Kalau kita berbicara Islam Berarti selain orang Islam Tidak diwajibkan untuk Membayar zakat Ya Jadi kalau misalnya Ada orang Islam yang memberikan kita sesuatu Itu bukan dihitung zakat Walaupun di bulan Ramadhan Tapi itu hanya diberikan sebagai Pemberian biasa Ya Kemudian bagian B Dilaksanakan sesudah terbenam Matahari di akhir bulan Ramadhan Tadi kita sudah jelaskan Sebelumnya Berkaitan dengan Kapan Ya Diberikan Di akhir-akhir Bulan Ramadhan Artinya mendekati Sholat Idul Fitri Seperti itu Oke Kemudian kita lanjut Bagian C Mempunyai kelebihan harta Untuk Keperluan makan Dirinya sehari-hari Dan keluarganya Nah Zakat Fitrah itu Hukumnya wajib Ya Bagi setiap Muslim tentunya Tapi ketika dia memang tidak mampu Maka ada Pembahasan yang lain Berkaitan dengan ini Ya Dia tidak mampu Atau Memang dia masuk level paling di bawah Fakir Ya karena tingkatannya memang ada fakir Ada miskin Dia fakir ini tidak punya apa-apa Bahkan tidak jelas juga Tempat tinggalnya Kemudian Makannya juga tidak jelas Artinya ini tidak Tidak menjadi beban Justru dia yang Orang-orang seperti ini Wajib diberikan Zakat Fitrah Karena dia masuk dalam Delapan golongan yang Berhak menerima Zakat Fitrah Ya Ini Islam Dilaksanakan sebelum terbenam matahari Bulan Ramadan Ya kemudian Tentunya mampu Itu berkelebihan harta Ya Dalam hal ini untuk Membayar Zakat Fitrah Nah Rukunnya Ya Ketika kita Mengeluarkan Zakat Adalah niat Memang kita niat Karena Allah SWT Kita memberikan Zakat Membayarkan Zakat Sebagai bentuk Ketentuan Ya Yang wajib kita Tunaikan Ya Jadi niatnya seperti itu Karena Segala sesuatu Apapun yang kita lakukan Maka itu tergantung dari Dari niat Inna Ahmalu Bin Bin Ya Segala sesuatu itu Ternilai dengan niatnya Oke Kemudian Orang yang wajib Zakat Ya Nah ini disebut dengan Muzakki Orang tersebut Ada Orang yang mengeluarkan Zakat Niatnya tadi sudah Ada orang yang mengeluarkan Zakat Kemudian Orang yang berhak menerima Ya otomatis Kalau ada yang memberikan Ada juga yang berhak menerima Nah itu ada Nah ini bagian dari rukun Kemudian D Makanan pokok yang disakatkan Jadi Apa yang kita zakatkan Itu adalah Makanan Makanan Itu ya Oke anak-anak sekalian Tadi kita sudah bahas Berkaitan dengan Zakat Fitrah Dengan beberapa ketentuannya Nah sekarang kita masuk di Zakat mal Kalau Zakat mal Berkaitan dengan Apa tadi Harta Berkaitan dengan Harta Bukan mal Kalau mal itu tempat jalan-jalan Oke Kita masuk ke Zakat mal Ini Zakat mal Beda Karena memang ada ketentuan Di dalamnya Dan tidak semuanya Bisa mengeluarkan Zakat mal Karena memang Ada Haul Dengan Hisapnya Pertama adalah Kita ke pengertian dulu Zakat mal menurut bahasa Berasal dari kata Zakat Atau Takzia Yang artinya Tumbuh Bersih Mensujikan Harta Benda Kalau tadi Zakat fitrah Mensujikan Person tersebut Orangnya Kalau Zakat mal Membersihkan Harta Dari Harta yang Kita miliki Ya Nah sekarang Sedangkan menurut istilah Harta benda Tertentu yang Wajib dikeluarkan oleh Umat Islam Memenuhi syarat Kepada orang-orang Yang berhak Menerimanya Karena ada juga Yang memberit Tentu Ada yang menerimanya Jadi ada juga Ketentuan-ketentuannya Itu semuanya Oke Hukum Zakat mal Kita ke hukumnya dulu Disini Allah SWT Berfirman Dalam Quran Surah Tawbah Tadi sudah dibahas juga Karena ini Berkaitan dengan Hukum tadi Tadi kita sudah bahas Di Zakat Fitrah Hukumnya sama Ambillah Zakat Dari sebagian Harta mereka Ambilah Zakat Dari orang-orang Yang memang Berkelebihan Untuk Mengeluarkan Zakatnya Jadi kita mengambil Zakat dari orang-orang Yang Memang Telah memenuhi Kriteria Dari Mustahik tersebut Yang mengeluarkan Zakat Kemudian kita lanjut Syarat Zakat mal Ini Syarat Zakat mal Beda tadi dengan Syarat Zakat Fitrah Zakat mal Zakat mal memiliki syarat Yang pertama Tadi sama Yang di bagian atasnya Islam Islam tentu sama Dengan yang tadi Orang Islam Yang berkewajiban Kemudian Merdeka Artinya dia bukan Buddha Dan memiliki harta Jadi mereka Merdeka Maksud saya Kemudian Milik yang Sempurna Artinya Itu harta Menjadi Menjadi milik Orang tersebut Bukan pinjaman Bukan juga Titipan Atau apalagi Curian Tidak boleh Jadi yang Dia keluarkan Zakat mal tersebut Itu Adalah milik Orang tersebut Kemudian yang Kami sampaikan Kata-kata Cukup nisap Batas jumlah minimal Ada batas jumlah minimal Ketika seseorang Memiliki Harta Nah itu Ketika Lebih Maka Nah itu yang kemudian Dizakatkan Ya Ada batas minimalnya Batas minimal harta Karena Untuk beberapa harta Ada emas Kemudian Ada perak Kemudian Ada juga dalam jumlah uang Atau dalam bentuk pertanian Atau peternakan Itu ada hitungannya tersendiri Kemudian Cukup haul Nah cukup haul artinya Kepemilikan harta tersebut Telah dimiliki Selama Satu tahun Tapi ketika Satu tahun itu Kemudian bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Ya Belum masuk Artinya dia memiliki Harta itu Satu tahun Dan Tidak kurang Dari jumlah minimal tersebut Itu syaratnya Kemudian rukun Ya Rukun Zakat mal Rukun berkaitan dengan orangnya Ya Ketika seseorang itu mengeluarkan zakat Maka dia Niat zakat Memang Ini sebagai bentuk ketentuan Dan Orang tersebut melaksanakan ketentuan tersebut Karena ini sifatnya Wajib Sama hukumnya Zakat fitrah dan Zakat mal Cuma tadi ada tambahan Yang penting Kalau zakat mal itu Sesuai nisab Kemudian dengan Cukup haulnya Tadi niat sudah Kemudian Orang yang Berzakat Artinya Orang yang Apa istilahnya Mau membayar zakat Itu ada Musakinya Kemudian yang berikutnya Ketiga Mustahik Orang yang menerima juga ada Kemudian tentu Yang terakhir adalah Ada harta yang diberikan Ya Sebagai bentuk Penyaluran Atau Membayarkan zakat mal Tersebut Maka anda sekalian Kita masuk Waktu pelaksanaan Zakat mal Zakat mal Dikeluarkan Setahun sekali Di Ya Bila sudah cukup nisabnya Kecuali hasil Panen dan Temuan Rikas ya Sedangkan Zakat fitrah Dikeluarkan pada Bulan ramadhan Sampai menjelang Selain fitri Nah itu bedanya Kalau Zakat mal Itu Cukup nisab Dan haulnya Tidak mesti Di bulan ramadhan Yang jelas itu Sudah cukup Kemudian Dimiliki juga Satu tahun tadi Kalau Zakat fitrah Ya di Judul fitri Itu tadi Ya Jadi kita Bayarkan disitu Zakat fitrah Ini kan Zakat mal Sesuai dengan Halnya Pemilikan Satu tahun Oke Yang Berikutnya Tadi kita singgung Tadi berkaitan Dengan Mustahik Ya Orang yang berhak Menerima Zakat Di bagian D ya Kita lihat Siapa saja yang pertama Fakir Siapa sih Fakir Yaitu Orang yang Amat Sangat 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 Hidupnya Tidak Mempunyai Harta Dan Tenaga Untuk Memenuhi Penghidupan Beda Kalau miskin Kalau miskin Itu agak Di atas Fakir Memang Tidak punya Apa-apa Sama sekali Ya Tidak memiliki Apa-apa Sama sekali Fakir Ya Kemudian Miskin Setelah fakir Anda miskin Jadi Ada yang biasa Sebut Aduh saya Termasuk orang Fakir Miskin Tidak Justru Kalau fakir Fakir Miskin 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 itu apa Orang yang Tidak cukup Penghidupannya Dan dalam Keadaan Kekurangan Artinya Miskin Dia masih Memiliki Harta Tapi Masih Kurang Atau Berkekurangan Ya Kalau fakir Tidak Tidak sama sekali Memang Ya Kalau miskin Masih ada Tapi masih Berkekurangan Ya Nah ini Yang kedua Orang-orang yang Berhak menerima Zakat fitra Ataupun Zakat Al Kemudian Yang ketiga Amil zakat Orang yang Diberi tugas Untuk Mengumpulkan Zakat Dan membagikannya Amil zakat Biasa ini Di masjid Ya Yang Menyalurkan Zakat Fitrah Dia juga Punya bagian Dari Zakat Tersebut Kemudian Kita masuk Di materi Berikutnya Yang berhak Menerima Zakat Adalah Muallaf Orang Yang baru Masuk Islam Yang Imannya Masih lemah Dan orang-orang Fakir Yang ada Harapan Masuk Islam Jadi Muallaf Itu Sebagai mana Yang anda Lihat di layar Orang yang baru Masuk Islam Bagaimana Kalau misalnya Orang kaya Sudah ada masalah Tapi kan dia Masuk di Orang baru Masuk Islam Tetap Diberikan Haknya Karena dia Termasuk Orang Mustahid Beda Kalau misalnya Diberikan Kemudian Dia Menolak Nah itu Lain ceritanya Jadi tidak Apa-apa Selama ini Dia tetap Diberikan Haknya Ya Untuk mendapatkan Zakat fitra Ataupun Zakat mal Kemudian Buddha Ya Hamba sahaya Mencakup juga Untuk Melepaskan Muslim Yang ditawan Oleh orang-orang Safir Ya Buddha Tapi ini jarang Ya Yang Buddha itu Kalau Dia bekerja Tapi tidak digaji Ya Beda Kalau tenaga kerja Kalau tenaga kerja Kan TKW Tenaga kerja Indonesia Ya Yang biasa Bekerja Itu mereka digaji Ya Kalau yang itu Tidak Ini Buddha memang Yang Yang Bekerja Tapi tidak Diberikan gaji Ya Maka mereka juga Berhak Kemudian Garim Orang yang Banyak Hutang Ya Siapa banyak Hutangnya ini Ya Untuk kepentingan Yang bukan Maksiat Dan tidak Sanggup Membayarnya Jadi kadang-kadang kan Hampir sebagian dari kita juga Ada yang Punya hutang Nah hutang itu Ketika memang Beban Kemudian Susah dibayar Mereka juga Diberikan Haknya Untuk mendapatkan Zakat Ya Tentu Hutang ini Dalam Koridor yang Memang Hutang Dia berhutang Tapi memang Untuk kebaikan Bukan kemudian Berhutang Kemudian untuk Hal-hal yang Bersifat Masiat itu Tidak Boleh Kemudian Sabi Lillah Orang yang Berjuang Di jalan Allah Ya Keperluan Pertahanan Islam Dan Kau muslim Kemudian Di kalangan Mufassirin Ada yang berpendapat Fisa Bila itu Mencakup juga Kepentingan-kepentingan Umum Seperti Mendirikan Madrasah Rumah sakit Dan Lain-lain Nah ini juga Orang yang Sedang Melakukan Pembelajaran Pendidikan Atau menuntut ilmu Ini juga termasuk Fisabilillah Ya Yang jelas Itu untuk Apa Anda tahu Berkaitan dengan Fisabilillah Ya berjuang Di jalan Di jalan Allah Kan ketika Seseorang itu belajar Tentu Ada nilai juga Didapatkan Di situ Karena dia Menuntut ilmu Apalagi kalau Mendirikan Madrasah Sekolah Itu kan Untuk kebaikan Ya Terhitung sebagai Fisabil Tadi Fisabilillah Sudah Sekarang Ibnu Sabil Ada namanya Ibnu Sabil Sini Tidak ada ya Orang Yang sedang Dalam Perjalanan Yang bukan Masyat Dan Kehabisan Bekal Hingga Mengalami Kesengsaraan Dalam Perjalanan Jadi Mengadakan Perjalanan Kemudian Perjalanannya Itu Jauh Dan Sangat Kurang Hantanya Berkekurangan Tapi masih ingin Melanjutkan Perjalanan Kemana Kita bantu Ya Karena Dalam Islam Ini semuanya Diberikan Hak-haknya Oke Itu Ananda sekalian Berkaitan Dengan Asnaf 8 orang Yang Berhak Menerima Zakat Entah itu Zakat fitrah Ataupun Zakat mal Ya ini dulu Pembelajaran kita Sebenarnya Kalau di materi Buku ini Ini masih panjang ya Ini ada Infak Tadi kita sudah bahas Kita sudah sampaikan Infak Sedekah Wakaf Hibadah Hadiyah Ya nanti Di kesempatan lain Kita akan Bahas ini Namun Perlu Ananda fahami dulu Berkaitan dengan Zakat mal Zakat fitrah Dengan zakat mal Dengan beberapa Ketentuan-ketentuan Di dalamnya Dan yang terakhir Tadi Asnaf 8 orang Yang Berhak Oke Untuk Ananda sekalian Kelas 9 Jadi Jangan lupa Untuk Menuliskan lama Di Kolom Komentar Ya di kolom komentar Tulis Nama Kemudian Dengan Kelas Ya supaya nanti kita Checklist Kita tuliskan di Di daftar hadirnya nanti Ya Kita cek kehadirannya Untuk Pembelajaran ini Ya mudah-mudahan Di kesempatan lain Kita bisa buatkan juga Video lanjutannya ini Untuk Ananda sekalian Yang belajar Dari rumah Mudah-mudahan Pandemi ini Cepat selesai Supaya kita bisa Belajar Tatap muka Ya karena Semaksimal apapun Pembelajaran Daring Tentu Lebih bagus Ketika kita Memang Tatap muka Ya tentu Ananda sekalian Ingin bertanya Tapi agak susah bertanya Bagaimana Dan seterusnya Itu kan berpengaruh Ya Kemudian kita bisa ketemu Di kesempatan yang lainnya Adanallahuayyakum Menanda kelas 9 Prestasi tetap melaju Ibadah tetap nomor 1 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di kesempatan yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton